Pemirsa sebagai salah satu kota yang memiliki banyak pengusaha tekstil dan batik, tentu sisa kain atau kain perca yang tidak dimanfaatkan dengan baik hanya akan menjadi tumpukan limbah tak bernilai. Berikut akan kami sajikan pemanfaatan limbah kain perca oleh para perempuan kota Pekalongan. Sebagai salah satu kota yang memiliki banyak pengusaha tekstil dan batik, tentu sisa kain atau kain perca yang tidak dimanfaatkan dengan baik hanya akan menjadi tumpukan limbah tak bernilai. Namun berbeda jika tumpukan kain perca itu bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual seperti tas, sprey, taplak meja, sarung bantal, dan aksesoris rumah tangga lainnya. Upaya ini pula yang tengah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA bersinergi dengan tim penggerak PKK Kota Pekalongan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dekranasda Kota Pekalongan. Ketua TPPKK Kota Pekalongan sekaligus Ketua Dekranasda, Inggit Soraya menyampaikan, bahwa kain perca yang semula hanya dibuat, justru jika diolah dengan kreativitas, bisa menghasilkan suatu produk bernilai jual tinggi. Menurut Inggit, produk dari kain perca ini memiliki keunikan dan kehasan sendiri. Karena motif dan desain yang dihadirkan tentunya berbeda dari yang lain. Ini nanti bisa dijual online juga, ataupun biasanya berdasarkan kebutuhan juga dari itu. Biasanya kalau sudah ada contoh produknya, itu ya pasti akan tertarik. Dan kalau perca itu uniknya, ini tidak akan kembar, tidak akan sama. Jadi kita pakai pun bisa lebih pede lah, tidak ada yang menyamai, karena unik ya, dan karena dari perca itu sendiri, jadi tidak akan sama barang-barang yang ditakai. Kalau untuk pemasaran, ya biasa ibu-ibu harus bisa memanfaatkan, karena sekarang sudah serba digital, ya mungkin online itu asarnya lebih luas. Dikatakan Inggit, di arah digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi bagi kaum perempuan sudah sangat familiar, sehingga tak hanya dapat menciptakan produk yang berharga dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, namun juga bisa memasarkan produk tersebut secara digital.